Amerika memiliki beberapa alasan yang mengindikasikan kemungkinan berakhirnya dominasinya dalam peran pemimpin dunia. Mari kita bahas beberapa alasan mengapa Amerika mungkin akan segera mengakhiri posisinya sebagai pemegang tanggung jawab kekuasaan tertinggi di dunia ini. Alasan pertama, seperti yang telah terbukti dalam sejarah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Buku, 100 Tokoh oleh Mikhail H. Hart menyoroti bahwa kepemimpinan dan kekuasaan suatu negara dapat berubah dalam sekejap. Kerajaan dan imperium yang kuat bisa tumbang dengan cepat, meskipun pada masa lalu mereka dianggap tak tergoyahkan. Kerajaan Romawi, Alexander Agung, Dinasti Abasyah, Persia, dan bahkan Uni Soviet adalah contoh nyata bagaimana kejayaan bisa berganti menjadi kehancuran. Hal yang sama berlaku untuk Amerika, negara adidaya modern. Tanda-tanda penurunan kekuasaannya sudah mulai terlihat. Namun, mari kita lanjutkan ke alasan berikutnya. Alasan kedua, setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika menjadi satu-satunya adidaya yang dominan. Namun, sikapnya semakin tidak terduga dan kebijakan-kebijakan kontroversial seringkali dilakukan tanpa pertimbangan yang baik. Amerika telah melakukan tindakan militer di Irak dan Libya, serta menjatuhkan sanksi kepada Iran. Negara-negara seperti Kuba dan Venezuela juga mengalami tekanan dari Amerika. Saat muncul saingan potensial seperti China, Amerika terlihat cemas dan mencoba mempertahankan posisinya. Tidak hanya itu, Amerika juga terlibat dalam permainan politik yang memaksa sekutu-sekutunya untuk mendukung agenda Amerika. Alasan ketiga, Amerika mulai menganggap dirinya di atas hukum dan perjanjian internasional. Keputusan-keputusan Amerika seringkali mengabaikan standar global dan bahkan melanggar aturan yang telah disepakati oleh negara lain. Penggunaan sistem keuangan sebagai alat politik dan ekonomi untuk memperlakukan sanksi pada negara-negara lain telah mengurangi kepercayaan terhadap Amerika. Sikap ini telah menginspirasi banyak negara untuk mencari alternatif dalam sistem keuangan dan mata uang yang lebih netral. Hingga melahirkan seruan dedolarisasi, yang apabila terjadi, sulit dibayangkan akibatnya. Hal ini semakin jadi nyata ketika Amerika tidak mungkin menggunakan kekuatan militer terhadap Rusia. Mereka menyerangnya menggunakan sistem keuangan global secara terang-terangan tanpa rasa malu terhadap apa yang telah dilanggarnya. Alasan keempat, Amerika menciptakan perang dagang sebagai alat untuk melemahkan negara-negara yang berbeda pendapat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kekayaan Amerika. Namun, pendekatan ini malah menghasilkan rivalitas dengan China. Amerika kalah dalam perang dagang ini, yang mengisyaratkan bahwa dominasinya dalam ekonomi global mungkin terancam. Tapi, mengapa faktor-faktor di atas dapat menyebabkan kejatuhan Amerika? Pertama, semua negara, termasuk Amerika, akan mengalami perubahan kepemimpinan dan kekuasaan dalam waktu tertentu. Kedua, tindakan Amerika seperti intervensi di Irak dan Libya telah mendorong negara-negara lain untuk mengukuhkan diri mereka sendiri dan tidak terlalu bergantung pada Amerika. Ketiga, penggunaan sistem keuangan sebagai alat politik telah merusak kepercayaan terhadap Amerika, yang dapat menyebabkan pergeseran dari dolar sebagai mata uang utama dunia. Terakhir, dalam politik dunia, tidak ada persahabatan abadi. Amerika masih dapat mempertahankan posisinya jika mampu berkomitmen untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah global. Namun, jika tidak, kita mungkin akan menyaksikan Amerika menghadapi penurunan dalam aspek politik, ekonomi, dan hubungan internasional di masa mendatang. Akankah Amerika tetap berkuasa selamanya? Tidak ada yang pasti dalam sejarah, dan perkembangan selanjutnya akan menentukan nasib Amerika dalam peran dunia di masa yang akan datang. Bagaimana menurut Anda, apakah Amerika akan berkuasa selama-lamanya? Bagaimana nanti jika seandainya ia kalah dan menjadi negara biasa saja? Komentar Anda mungkin akan menjadi referensi konten-konten narasi kami selanjutnya.